Saudara-saudara jemaat dimanapun berada, baik saudara yang berada di tempat-tempat yang jauh ataupun di tempat-tempat yang terdekat, kita akan bersama-sama menyatukan diri dalam doa di masa bulan keluarga di mana sekarang kita memasuki penutupan bulan keluarga. Dan kita akan membahas satu topik, keluarga yang memiliki hidup yang berdampak. Saudara-saudara mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi yang telah membentuk setiap kami menjadi keluarga, apapun keadaan kami, kami berasal dari keluarga dan kami hidup di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu Bapak, keluarga merupakan komunitas yang sungguh-sungguh engkau tetapkan dan engkau berkati. Karena melalui keluargalah kami dapat bertumbuh. Melalui keluargalah kami mengenal cinta kasih Allah. Untuk itu ya Tuhan, jadi karena keluarga kami seperti keluarga Allah, khususnya di dalam konteks iman, engkau di dalam Bapak, anak, dan roh kudus, juga merupakan gambaran dari satu keluarga. Engkau yang esah adalah engkau yang saling mengasihi. Dan perkawinan Kristiani adalah ditegukan di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Sehingga perkawinan Kristiani adalah perkawinan monogamis yang tidak terceraikan kecuali oleh kematian. Pada kesempatan ini ya Bapak, kami mau belajar satu bagian dari firman Tuhan. Bukalah hati kami agar kami boleh mengenal kebenaran itu. Berikan kepada kami roh kudus Allah. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami menyerahkan seluruh proses pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan, Yesus Kristus. Amen. Bacaan pertama dari Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomorrah. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hari hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah, seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku, dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau perlindunganku, kau jaga hidupku, dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagilah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bagailah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau perlindunganku, kau jaga hidupku, dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Tulang-tulangku lesu, selama berniam diri, karena sepanjang hari terus aku melalui. Karena siang malam, ngapaklah cam lu, Kau perlindungan kum. Kau perlindunganku, Kau perlindungan kum. Dari kesesakan Sehingga ku lepas dan bersoraklah Kuungkapkan dosaku Tidak aku sembunyikan Ya Tuhan kuakui Pelanggaran ku sehat Lalu kau membeli Semua kesalahan Setiap kesalahan Oleh karena dosaku Kau perlindunganku Kau jaga hidupku Dari kesesakan Sehingga ku lepas dan bersoraklah Orang-orang Orang-orang yang sele Berdoalah kepadamu Selagi engkau Kau dapat ditemui Umatmu Berdoalah kepadamu Kau perlindungan Kau perlindunganku Kau jaga hidupku Dari kesesakan Sehingga ku lepas Sehingga ku lepas Dan bersoraklah Bacaan kedua Bacaan kedua dari surat 2 Thessalonica 1 Ayat 1-4 Dilanjutkan ayat 11-12 Dari Paulus Dari Paulus Silvanus Dan Timotius Kepada jemaat Orang-orang Thessalonica Di dalam Allah Bapak kita Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Kami wajib Selalu mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu Saudara-saudara Dan memang patutlah demikian Karena imanmu Makin bertambah Dan kasihmu Seorang akan yang lain Makin kuat diantara kamu Sehingga dalam Jemaat-jemaat Allah Kami sendiri Bermegah tentang kamu Karena ketabahanmu Dan imanmu Dalam segala penganiayaan Dan penindasan Yang kamu derita Ayat 11 Karena itu Kami senantiasa Berdoa juga Untuk kamu Supaya Allah Kita menganggap Kamu layak Bagi panggilannya Dan dengan kekuatannya Menyempurnakan Kehendakmu Untuk berbuat baik Dan menyempurnakan Segala pekerjaan Imanmu Sehingga nama Yesus Tuhan kita Dimuliakan di dalam Kamu Dan kamu Di dalam dia Menurut kasih karunia Allah kita Dan Tuhan Yesus Kristus Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Kita akan membaca Firman Tuhan Dari Injil Kristus Menurut Lukas Kita akan membaca Lukas 19 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke 10 Demikian Firman Tuhan Yesus Yesus masuk ke kota Yiriko Dan berjalan terus Melintasi kota itu Disitu ada seorang Bernama Sakyus Kepala Pemungu Cukai Dan ia seorang Yang kaya Ia berusaha Untuk melihat Orang apakah Yesus itu Tetapi Ia tidak berhasil Karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka Perlarilah Ia mendahului Orang banyak Lalu Memanjat Mohon arah Untuk melihat Yesus Yang akan Lewat disitu Ketika Ketika Yesus Sampai Ketempat itu Ia melihat Ke atas Dan berkata Sakyus Segeralah Turun Sebab Hari ini Aku harus Menumpang Di rumahmu Lalu Sakyus Segera turun Dan menerima Yesus Dengan Sukacita Tetapi Semua orang Yang melihat Hal itu Bersungut-sungut Katanya Ia menumpang Di rumah Orang Berdosa Tetapi Sakyus Berdiri Dan berkata Kepada Tuhan Tuhan Setengah Dari milikku Akanku Berikan Kepada Orang Miskin Dan Sekiranya Ada Sesuatu Yang Kupras Dari Seseorang Akanku Kembalikan Empat Kali Lipat Kata Yesus Kepadanya Hari Ini Telah Terjadi Keselamatan Kepada Rumah Ini Karena Orang Ini Pun Anak Abraham Sebab Anak Manusia Datang Untuk Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Demikianlah Firman Tuhan Yang Berbahagia Adalah Kita Yang Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Tetapi Yang Lebih Berbahagia Lagi Adalah Kita Yang Mau Memelihara Dan Yang Melakukannya Dalam Kehidupan Setiap Hari Haleluya Haleluiah 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 Saudara-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Profesi seorang pemungu cukai pada zaman Yesus itu dipenci oleh banyak orang Sebab apa, saudara-saudara? Karena profesi pemungu cukai dianggap sebagai kaki tangan penjajah bangsa Romawi Dan mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsanya Hal ini bisa dimengerti, saudara-saudara, karena apa? Karena pemungu cukai itu dalam praktik menggunakan kekuatan tentara Romawi Untuk menekan orang-orang yang membayar pajak Dan kita tahu bahwa orang bangsa Romawi itu mengenakan pajak bukan kepada bangsa Romawi Orang Romawinya bebas Tetapi yang dikenai pajak adalah orang-orang Israel Orang-orang yang ditaklukkan Pokoknya setiap bangsa yang ditaklukkan mereka harus membayar pajak lebih Nah, saudara-saudara, masalahnya itu menjadi kompleks Karena pemungu cukai sebagai petugas pajak dari pemerintah Romawi itu Sering menggunakan tambahan beban pajak apabila seseorang atau keluarga itu mengalami keterlambatan Nah, saudara-saudara, dan itu akhirnya dimasukkan ke dalam sakunya sendiri Nah, karena itu dengan kondisi seperti ini secara sosial ekonomi Para pemungu cukai itu memang tidak ada yang kekurangan Mereka semuanya kaya raya Demikian pula dalam hal tokoh yang kita kenal bernama Sakyus Bahkan dia disebutkan sebagai kepala pemungu cukai Sakyus dipenci karena kita tahu dia memeras Dia dianggap sebagai pengkhianat Jadi secara sosial keagamaan, saudara-saudara Sakyus adalah musuh orang banyak gitu Nah, bukankah selama ini kita membayangkan ketika kita membaca narasi dari Sakyus Sakyus yang naik pohon arah karena ingin mengetahui diri Yesus Lalu dia dicap sebagai seorang lintah darat Hanya sebagai seorang person saja, sebagai seorang pribadi saja Jadi kalau Sakyus itu dimusuhi, dibully, istilah sekarang itu Oleh orang banyak tidak terkait dengan keluarganya Padahal mari kita membaca teks Lukas 19 ayat yang ke-9 Ketika kita membaca dalam Lukas 19 ayat 9, Tuhan Yesus perkata Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Saudara-saudara perhatikan Secara eksplisit Tuhan Yesus menyebut Sakyus dalam konteks rumah Dan kalau kita lihat kata rumah Yang digunakan kata oikos Yang artinya salah satu dari kata oikos itu adalah bukan hanya rumah Tapi keluarga, family Jadi ketika orang banyak memusuhi Sakyus Sesungguhnya mereka juga sedang menyerang keluarganya Kita tahu saudara-saudara apalagi bagi orang Israel Keluarga memiliki ikatan yang sangat erat Dalam kehidupan seseorang Kita lihat misalnya nama anak-anak Israel Tidak pernah lepas dari nama marga atau keluarga besarnya Perhatikan saudara-saudara bahwa nama-nama Israel Selalu dikaitkan dengan nama ayahnya Misalnya Yahya bin Zakaria Atau nama-nama yang lain Nama-nama misalnya nabi-nabi itu juga dikaitkan dengan nama-nama keluarganya Seperti dalam kehidupan budaya Orang Batak juga menyebutkan nama marga Demikian pula orang Tiongwa Seharusnya nama Tiongwa itu kan Nama marga itu kelihatan di depannya Apakah Lim, apakah itu Tan, atau Jun, atau Wan, dan sebagainya Tapi menunjukkan bahwa ikatan keluarga itu sangat kuat Nah saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kekerasan secara verbal yang kita sebut dengan kata bullying Itu tidak hanya terjadi di masa kini Pada zaman dahulu bullying juga terjadi dalam hal yang sama Hanya bentuknya saja yang berbeda Bahkan kalau boleh saya katakan pada zaman dahulu Karena hubungan sosial itu sangat erat dan menekankan kepada komunitas Maka dampak dari bullying itu lebih kuat dibandingkan pada masa kini Oleh karena apa saudara-saudara? Karena hubungan sosial yang sangat erat Itu dalam ilmu sosiologi itu disebut dengan satu istilah Dalam bahasa Jerman Yaitu istilah gemenscap 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 itu kalau diterjemahkan ke dalam istilah kita Biasanya disebut dengan kata paguyuban Nah berbeda orang-orang yang hidup di kota-kota besar Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang Begitu ya Atau Medan Begitu ya Maka lebih menekankan kepada aspek kemandirian dari individu-individu Daripada hubungan yang erat dalam komunitas Nah kehidupan di kota-kota modern itulah yang disebut dengan istilah Gesel Caps Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu istilahnya patembayan Mungkin istilah ini tidak terlalu familiar ya Yang kita familiar adalah paguyuban Tapi kalau Gesel Caps itu adalah patembayan Menekankan kepada peran dan kemandirian individu Dari pada komunitas beda pada zaman Tuhan Yesus khususnya yang dialami oleh Sakyus Dia hidup di dalam konteks gemensab paguyuban Nah saudara-saudara maka orang-orang yang hidup di dalam hubungan yang kuat dalam komunitasnya Atau paguyuban atau gemensab itu Maka relasi sosial itu lebih dominan Oleh karena itu Apabila terjadi tekanan Tekanan sosial Yang bersikap Antipati Misalnya dalam ini Sakyus Itu akan mengenai Seluruh anggota keluarganya Kalau ayah dihujat Maka anak-anak dan istrinya juga akan mengalami hal yang sama Saudara-saudara Jemaat yang dikasuh oleh Tuhan Kalau kita perhatikan Walau Sakyus dan keluarganya itu Seringkali mengalami penolakan dan antipati Apakah mereka bergeming dari tugasnya sebagai pemungu cukai? Tidak saudara-saudara Sebagai pemungu cukai Sakyus dan keluarganya Walau dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi Walaupun mereka dianggap pemeras Mereka dikenai sanksi sosial Ternyata Semua bullying Semua sanksi sosial itu Tidak efektif Kenapa? Oleh karena Sakyus Walaupun dia dikucilkan Dia punya kebanggaan Dia punya kedudukan Dia punya kekayaan Dan pada zaman dahulu Saudara-saudara Seorang pemungu cukai itu Biasanya orang terpelajar Yang bintar baca tulis ya Jadi bukan orang sembarangan Nah oleh karena itu Saudara-saudara Ketika orang-orang Seperti pemungu cukai itu Disingkirkan Ditekan Maka mereka makin memperkuat Mekanisme membela dirinya itu makin kuat Makin menonjol Defense of mekanismnya Pembenaran diri mereka juga semakin kuat Jadi kita dapat belajar sesuatu hal Dari konteks ini Kita dapat melihat bahwa bullying Kepada orang-orang yang dianggap berperilaku buruk Misalnya kita membuli Para mantan narapidana Mantan preman Atau Seorang yang menjajah Seks Mereka Tidak akan pernah bertobat Justru orang-orang yang telah dibuli Semakin yakin Semakin yakin apa saudara Bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar Minimal mereka sadar Profesi saya tidak terlalu buruk Sebab mengapa? Sebab utamanya mereka merasa dimusuhi Ditolak Dan dihina Mereka merasa Tidak diperlakukan secara manusiawi Jadi sangat jelas Bahwa kita tidak bisa mengubah karakter Atau masa lalu seseorang yang gelap Dengan memusuhi atau dengan menolaknya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sebagai umat percaya Kita harus menghapus segala bentuk penghinaan Dan kata-kata kasar dalam relasi pergaulan di tengah keluarga Dalam pekerjaan Dalam hidup bergerja Dalam hidup bermasyarakat Jadi kita harus memastikan Bahwa di dalam setiap keluarga kita Tidak ada perilaku yang merendahkan Menghina Dan melukai orang lain Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apabila masyarakat pada zaman itu Menolak dan membuli Sakyus Tidaklah demikian Sikap Tuhan Yesus Kita membaca dalam Injil tadi Saat Yesus melihat Sakyus berada di atas pohon arah itu Lalu Yesus itu justru menyapa Dengan ramah Kalau kita membaca di dalam Lukas 19 ayat 5 Menyatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakyus segeralah turun Sebab hari ini Aku harus menumpang di rumah Saudara-saudara Sikap Yesus yang Memanggil Sakyus dengan hangat dan ramah Itu bagi dia itu mengejutkan Lebih daripada itu Yesus Apalagi dia mengatakan ya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia ingin datang ke rumah Sakyus Keterkejutan yang dialami oleh Sakyus terjadi Karena apa? Karena tokoh Yesus itu sangat populer sekali Seorang yang begitu berkarisma Seorang yang begitu berwibawa Tetapi orang yang istimewa ini Memperlakukan Sakyus dengan penuh kasih Yesus yang begitu dihormati oleh banyak orang Dan tokoh Justru yang mengagumkan Mengesankan dalam diri Sakyus adalah Dia berkata Mau berkunjung Dan menginap Di rumah Sakyus Saudara-saudara Berkunjung Dan menumpang di rumah Adalah tindakan yang Personal Ya pasti ya Kita juga mengalami itu Kalau kita diizinkan Tinggal di rumah seseorang Itu berarti Ada sesuatu yang personal Di dalam relasi kita dengan dia Nah Sakyus mengalami Bagaimana tokoh Yesus yang merupakan Public figure itu Yang begitu terkenal Di kalangan orang banyak Memperlakukan dia Begitu istimewa Dan dampaknya Saudara-saudara Luar biasa Kehadiran Yesus Di rumah Sakyus Menyebabkan Sakyus Mengalami Pertobatan Sakyus Mengalami Dan menemukan Perspektif yang Baru Dalam memahami Iman dan Kerohaniannya Dalam kaitannya Dengan pekerjaannya Dengan profesinya Termasuk juga Dengan orang-orang Yang pernah dirugikan Karena itu Sakyus berkata Tuhan Setengah dari milikku Akan kuberikan Kepada orang miskin Dan Sekiranya Ada sesuatu Yang kuperas Dari seseorang Akan Kukembalikan Empat Kali lipat Saudara-saudara Pertobatan Sakyus Dinyatakan Dengan memberi Persembahan Dari separuh Kekayaannya Dan pemberian Kompensasi Kepada orang-orang Yang pernah Dia rampas Dan dia Kembalikan Empat ratus Persen Kita melihat Perubahan drastis Terjadi Dalam kehidupan Sakyus Kepala Pemungu Cukai Saudara-saudara Hal yang sama Juga Terjadi Dalam kehidupan Kita Anggota Keluarga Akan Mengalami Dampak Yang Transformatif Saat Para orang tua Dalam relasi Sehari-hari Memperlakukan Anak-anaknya Dengan hangat Dan personal Saya Juga Sebagai Pengamat Saudara-saudara Dan ada Dua buku Yang saya Tulis Tentang Remaja Dan Anak-anak Itu Kalau saya Perhatikan Dalam Penelitian Yang saya Lakukan Fenomena Anak-anak Yang bermasalah Yang asosial Yang kriminal Itu ternyata Latar belakangnya Adalah apa? Karena mereka Tidak mengalami Sapaan Yang hangat Dari para orang tuanya Mereka Merasakan Relasi keluarga Yang begitu Anonim Anonim Itu tidak jelas Hubungan Yang terlalu Formal Dan Sapaan-sapaan Yang hanya Basa-basi Belaga Anak-anak Tidak bisa Mengungkapkan Isi hatinya Yang terdalam Bahkan Kadang-kadang Terjadi Satu keluhan Ketika saya Melakukan Counseling Anak-anak ini Ketika menyatakan Isi hati Yang tidak sesuai Dengan orang tuanya Anak-anak ini Mendapatkan Teguran Dan omelan Dari orang tuanya Omelan yang Sangat melukai Saudara-saudara Para orang tua Di masa kini Sering kehilangan Kemampuan Berempati Kepada Anak-anaknya Bahwa kita harus Bekerja Kita harus Menyiapkan Segala Kaitannya Dengan berbagai Kebutuhan Di masa depan Itu sangat baik Tetapi Masalahnya Ketika kita Kemudian Terjebak Oleh Pekerjaan Oleh Prestige Dan Hobi Media Sosial Kita Sibuk Bermain Medsos Atau Chatting Daripada Memberi Hati Dan Waktu Untuk Berjengkrama Dengan Anggota Keluarga Yaitu Anak-anaknya Maka Saudara Anak-anak ini Lalu melakukan Pelarian Dia kompensasi Dan Akhirnya Pelariannya Liar Sekali Terseret Oleh Narkoba Oleh Gemabukan Oleh Frisek Oleh Dunia Malam Dan Sebagainya Saudara-saudara Maka kita bisa Melihat Bahwa Kurangnya Komunikasi Hubungan Yang serba Kaku Dan Sikap Yang mudah Mencelah Membuli Bukan Saja Mendorong Anak-anak Bertumpu Dalam Pelarian Yang Duniawi Tetapi Juga Membentuk Karakter mereka Mereka Menjadi Pribadi Yang Asosial Yang Cenderung Berlaku Kejam Lalu Kalau Mereka Kelak Menjadi Dewasa Dan Menjadi Seorang Pemimpin Maka Mereka Cenderung Berlaku Sewenang Mereka Bisa Kejam Dan Tidak Adil Nah Saudara-saudara Di dalam Ilmu Jiwa Dalam Psikologi Itu Dikenal Bahwa Orang-orang Yang Mengalami Trauma Trauma Seperti Ini Bisa Bisa Artinya Kemungkinan Tidak Tapi Kemungkinan Besarnya Terjadi Mengalami Apa Yang disebut Speed Of Personality Jadi Kepribadian Yang Terpecah Sehingga Di dalam Diri Mereka Itu Ada Dua Pribadi Dan Mereka Cenderung Bisa Bersikap Mendua Ambivalen Nah Bahaya Sekali Ketika Ini Terjadi Di dalam Kehidupan Keluarga Dan Gereja Di satu Sisi Mereka Bisa Sangat Religius Tetapi Dari Pekerjaan Mereka Bisa Berlaku Kejam Terhadap Karyawan Saudara-saudara Kondisi Speed Of Personality Itu Menyebabkan Juga Satu Hal Yang Berbahaya Sekali Yaitu Orang Menjadi Munafik Hipokrit Sakyus Yang Lama Pernah Bersikap Seperti Itu Sakyus Yang Belum Mengalami Pertobatan Atau Pembaruan Hidup Nah Saudara-saudara Jemaat Yang dikasih Tuhan Pesan Injil Dalam Kisah Sakyus Memberitakan Bahwa Pertobatan Itu Harus Dinyatakan Dengan Memperlakukan Keadilan Kepada Orang-orang Yang Pernah Ia Rampas Pertobatan Barulah Bermakna Apabila Dinyatakan Dalam Pembaruan Hidup Yaitu Keadilan Saudara-saudara Di hadapan Tuhan Mungkin Kita Bisa Nangis-nangis Kita Bisa Mengeluarkan Air Mata Tapi Bisa Dianggap Tidak Bertobat Apabila Itu Hanya Sebatas Penyesalan Sebatas Penyesalan Kita Tahu Sebatas Ekspresi Emosi Tetapi Belum Merupakan Wujud Dari Kehidupan Yang Dibaharui Jadi Tidaklah Cukup Kita Merasa Bersalah Guilty Feeling Karena Makna Pertobatan Kita Tahu Pertobatan Dari kata Metanoia Artinya Apa Perubahan Orientasi Dan Perilaku Kehidupan Secara Radikal Yaitu Kehidupan Yang Duniawi Diubah Menjadi Kehidupan Yang Benar Di hadapan Allah Oleh Karena Itu Saudara-saudara Pertobatan Bukan Sekadar Ungkapan Personal Dalam Suatu Ritus Keagamaan Tetapi Pembaruan Dalam Cara Pandang Dalam Tutur Kata Dalam Tindakan Sehingga Kehidupan Orang Ini Menjadi Kehadiran Yang Mendatangkan Berkat Bagi Sesamanya Kalau Kita Membaca Yesaya 1 et 13 Itu Kita Merasakan Allah Ternyata Memberikan Teguran Keras Kepada Orang-orang Yang Hipokrit Orang-orang Yang Munafik Orang-orang Yang Mendua Alah Perfirman Yesaya 1 et 13 Jangan Lagi Membawa Persembahanmu Yang Tidak Sungguh Sebab Baunya Adalah Kecicikan Bagiku Kalau Kamu Merayakan Bulan Baru Dan Sabat Atau Mengadakan Pertemuan Pertemuan Aku Tidak Tahan Melihatnya Karena Perayaanmu Itu Penuh Kejahatan Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Karena itu Apabila Saudara-saudara Hanya Menyesal Tetapi Tidak Berlaku Adil Berarti Kita Belum Pertobat Maka Akibatnya Doa Pelayanan Persembahan Saudara Tidak Punya Dampak Apa-apa Tidak Akan Didengar Apalagi Diterima Oleh Tuhan Yang kita Membaca Misalnya Di dalam Konteks Pengadilan Zaman Akhir Matis 25 40 Tuhan Yesus Berkata Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Melakukannya Untuk Aku Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Kita Makin Mengrucut Makin Melihat Titik Poin Yang penting Bahwa Keluarga Yang Berdampak Apabila Profesi Karir Dan Cara Keluarga Itu Memperoleh Rezeki Secara Benar Secara Halal Apa Artinya Kita Menjadi Kaya Raya Saudara-saudara Tetapi Hasil Dari Tindakan Memeras Mengeksploitasi Dan Menipu Orang-orang Yang Kita Anggap Lemah Saudara-saudara Saya Pernah Menjumpai Satu Pejabat Gerejawi Di Suatu Gereja Sentinya Di Suatu Kota Saudara Tahu Profesinya Apa Profesinya Adalah Tanda Petik Itu Lintadar Tetapi Luar Biasanya Ia Menjadi Penyumbang Persembahan Yang Terbesar Di kalangan Gereja Namanya Harum Tetapi Anggota Jemaat Atau Masyarakat Yang Menjadi Korban Menjerit Dan Saat Ini Orang Ini Berurusan Dengan Kepolisian Karena Waktu Menaki Hutang Dia Pakai Kekerasan Sehingga Dia Dicerat Oleh Pihak Aparat Saudara Saudara Saya Juga Pernah Menjumpai Orang Orang Yang Begitu Manis Di Depan Banyak Orang Ternyata Dia Berlaku Kejam Terhadap Para Karyawannya Setiap Karyawan Yang Bersalah Gaji Dipotong Saudara Saudara Sampai Saya Pelajari Tentang Peraturan Tidak Ada Itu Siapa Yang Protes Di PHK Tanpa Peringatan Saudara Saudara Kalau Kita Pelajari Dengan Lebih Saksama Semua Perilaku Yang Tidak Terpuci Yang Buruk Ini Dimulai Dan Ditumbuhkan Dari Mana Dari Pendidikan Dan Pengasuhan Di Dalam Keluarga GKI Gereja Kristen Indonesia Adalah Keluarga Besar Umat Percaya Karena Itu Jangan Biarkan Saudara Saudara Dalam Keluarga GKI Terjadi Pemerasan Ketidak Adilan Penyalah Gunaan Kekuasaan Dan Manipulasi Serta Kemunafikan Di Dalam Tupu Atau Keluarga GKI Juga Jangan Diberikan Celah Peluang Untuk Melakukan Bullying Dalam Berbagai Bentuk Keluarga GKI Adalah Keluarga Umat Percaya Yang Telah Ditebus Dengan Darah Kristus Sehingga Seharusnya Menghadirkan Keselamatan Dimanapun Anggota Jemaat Itu Berada Saudara-saudara Apabila Di antara Kita Ada Yang Hidup Dengan Pola Sakyus Yang Lama Maka Firman Tuhan Yang Menyapa Pada Saat Ini Sehingga Tuhan Berkenan Tinggal Di Dalam Rumah Keluarga Dan Hati Kita Maka Kita Pun Juga Akan Dimampukan Melakukan Pertobatan Yang Dilakukan Oleh Sakyus Sakyus Berkata Tuhan Setengah Dari Milikku Akanku Berikan Kepada Orang Miskin Dan Sekiranya Ada Sesuatu Yang Kuperas Dari Seseorang Akanku Kembalikan Empat Kali Lipat Saudara-saudara Ini Juga Tantangan Buat Kita Apabila Sakyus Yang Pertobat Menyatakan Dengan Memberi Persembahan Dari Separuh Kekayaannya Dan Memberi Kompensasi Kepada Orang Yang Dia Rampas Sampai 400% Apakah Kita Juga Melakukan Hal Yang Sama Keluarga Yang Berdampak Dalam Kasih Kristus Adalah Keluarga Yang Bebas Dari Sikap Bullying Dan Melakukan Segala Bentuk Ketidak Adilan Sebaliknya Keluarga Yang Berdampak Dalam Membaruan Roh Kudus Adalah Keluarga Yang Ucapannya Menyatakan Berkat Dan Dia Dengan Berani Menegakkan Keadilan Dimanapun Ia Berada Bagaimana Dengan Saudara Mari Kita Hidupi Keluarga Kita Menjadi Keluarga Allah Tuhan Memberkati Amen